Ada tiga teman saya, sama seperti saya, dua orang masih PhD, satu sama department dengan saya, information systems, satu lagi Arabic language, dan setelahnya, magister of urban planning. Mereka semua dari Indonesia guys, seperti yang anda lihat disini, jurusannya macam-macam, dari science dan technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jelang siang di University of Gingadul Aziz, Jejah, Saudi Arabia, ya seperti ini kondisi gedung disini besar-besar, kampusnya sangat luas, kita ada di banyak fakultas, dan kalau menjelang tengah hari seperti ini, enaknya berkeduh. Kalau jalan-jalan seperti ini, sengal nafas saya, sengal-sengal karena, ya, sulit untuk penapas di siang hari, sambil berjalan. Saya lihat disana, itu faculty of engineering, Handasah, aku lihat di Handasah, dan disini kita mau ke masjid, solat luhur dulu. Alhamdulillah, ini kita masih jalan-jalan siang di komplek kampus Ging Abdul Aziz. jadah Saudi Arabia kita tadi habis dari Department of Islamic law atau kalau dalam bahasa Indonesia jurusan syariah Islam ya Oke dan sekarang kita ingin jalan-jalan lagi ini tengah hari guys habis surat duhur kita di sana disini panas tapi langit selalu biru ya terlihat di belakang saya langit selalu biru jarang mengetahuan disini cerah apalagi disini cukup banyak pepohonan dan juga tadi beberapa kita lihat sana ya ada bunga-bunga bougainville warnanya pink orange cukup menambah ya suasana nyaman gitu meskipun ya kalau dibilang panas-panas tapi cuatannya cukup bersahabat tidak tidak terik sekali tapi juga tidak dingin dan kita sekarang sedang menuju ke Institute of Language atau Fakultas Sastra gitu ya kenapa kita kesana karena kita ingin kembali ke Sakan atau Astramasita di sini kalau kita ingin mengunjungi sebuah tempat kita harus naik semacam bis kampus ya orang dulu bilangnya call kampus gitu ya dan tempat-tempat berhentinya ada khusus beberapa tempat saja salah satunya di sini kita menunggu ada jatuhannya nanti lewat soalnya kalau kita ingin temukan jalan kaki guys Wah jauh nih kampus luas sekali kampusnya sangat besar dan kalau jalan kaki saja saya kira Wow lelah ya makanya kita sekarang ingin ke sana menunggu sebentar semoga segera datang dan kita bisa naik untuk pulang makan siang tadi kawan-kawan disakan sudah memberikan informasi bahwa makan siangnya ayam bakar mantap sekali jadi guys nasinya nasi beras mati panjang-panjang seperti ini khas daerah sini lebih mengenyangkan dan serat fibernya tinggi oke itu juga bisa kalian lihat di sana ya di belakang saya ada faculty of educational graduate studies atau bisa dikatakan kampus keguruan ya kampus keguruan di sini ada program S1 dan S2 jadi kalau anda guys masih berpikir bahwa di Saudi itu hanya kuliahnya agama Islam saja tidak salah tetapi di sini banyak fakultas yang lain ada fakultas teknik ada kedokteran ya saya harus lari nih guys ini jalan raya dan sekalian jalan berlewat ada juga fakultas Meri kelautan ada juga macam-macam ya banyak seperti kampus normal pada umumnya dan yang dikatakan sini kecil ya ini luas sekali kampusnya bisa lihat disana luas sekali wow ya bisa lihat kita sekarang mau masuk ke ini lewat sini faculty of educational graduate studies ya kita coba ke sana itu ada tiga teman saya sama seperti saya satu dua orang mahasiswa PhD satu sama departemen dengan saya information systems setelah lagi arabic language setelahnya magister of urban planning mereka semua dari Indonesia guys seperti anda lihat disini jurusannya macam-macam ya dari science dan teknologi ada informatik dan juga tentu saja ada masyarakat dan juga islamic studies ya di luaslah islam ya oke sekian dulu guys ini sedikit semoga membuka wawasan kita bahwa saatnya kampus-kampus di Saudi Arabia itu memiliki department memiliki program yang bermacam-macam termasuk ilmu-ilmu umum oke guys salam dari kami mahasiswa King Abdul Aziz University Jeddah Saudi Arabia semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video yang lain jangan lupa klik like and subscribe kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diberikan di kolom komentar nanti insya Allah kita jawab atau mungkin ada usulan ingin record video di mana lagi dalam kampus ini apa ingin anda tahu silahkan komen ya kita tunggu kali ini Mr. Lutfi ada di komplek olahraga dari kampus King Abdul Aziz University seperti yang anda bisa lihat di belakang sana itu stadion outdoornya King Abdul Aziz ya stadion outdoornya dan di belakang saya adalah tennis court sempat untuk tennis ada juga beberapa fasilitas berolam renang di sini luar biasa ya di sini kalau untuk masalah olahraga kita masih pak bola wah fasilitasnya nggak bisa ditanya lagi guys bagus sekali luas ini baru yang stadion outdoor ya di sebelah sana tadi ada stadion indoor ini luar biasa dan kita akan menyebrang sini tapi kita tunggu sebentar karena kita bisa lihat di belakang mobil jalan cepat sekali di sini maka kita lihat tadi ini ada tempat penyebrangan jalan ya ada zebra cross di sini kita pengen kanan tengok kiri dulu kita kalau menyebrang di sana kamu nyebrang aja klaksonnya seperti itu guys bangunan-bangunan yang support untuk olahraga kalau sudah sepi mari kita nyebrang dulu kan kalian di sana ada yang unik di sini saya tadi mengamati itu di sana ada burung bangau luar biasa ini stadionya di belakang di situ kalau di Mekah kita bisa melihat burung-burung merpati kalau di sini ada bangau guys bangau mencari makan luar biasa ada ada bangau hitam ada bangau putih di situ mereka mencari makan di rumputan dan saya lihat agak unik ya ada burung bangau di tempat yang panas seperti ini tapi ya silahkan coba semuanya kelebihan di Kampus Pengabing University sudah Saudi Arabia mungkin sedikit dulu guys dari sini kita bisa lihat komplek di belakang sana stadion kita belum masuk nanti mungkin kita bisa review ya di sana silahkan jangan lupa klik like subscribe dan komen kalau ingin ada pertanyaan atau usulan ingin di review di mana silahkan kita nanti grepek kampus ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh